Kecemasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan kemungkinan besar Anda pernah merasakan tanda-tanda tekanan fisik dan emosional. Anda mungkin mengenalinya sebagai rasa panik, jantung berdebar kencang, sulit tidur, perasaan takut, atau bahkan siklus kekhawatiran yang tidak pernah berakhir. Dalam video TikTok viral yang dibagikan oleh Etepo Cahontas baru-baru ini, hal tak terduga terjadi saat dia terjebak di dalam lift dengan situasi yang menegangkan. Dilansir World of Bus pada tanggal 30 November tahun 2023, wanita asal Malaysia itu menceritakan bahwa ia telah menjadi penghuni sebuah apartemen di Subang Jaya selama lebih dari 25 tahun. Menghabiskan seluruh hidupnya di dalam gedung, dia menyebutkan bahwa lift tidak pernah mengalami masalah apapun sebelumnya. Pada hari itu, saat dia menaiki lift dari lantai tiga untuk berangkat kerja. Tiba-tiba lift mulai bergetar dan berhenti, menyebabkan dia mengalami serangan kecemasan. Di tengah pengalaman mengerikan itu, dia berusaha menghubungi ibunya. Awalnya wanita mengalami kesulitan dengan koneksi telepon yang lemah pada Wi-Fi publik. Dia akhirnya berhasil menghubungi ibu dan ayahnya, serta nomor darurat yang tersedia di lift. Setelah mengalami kengerian selama hampir satu jam, pintu lift akhirnya terbuka, mengakhiri pengalaman traumatis tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia kemudian pingsan dan mencari pertolongan medis di klinik. Warganet membanjiri kolom komentar, mengungkapkan empati dan kekhawatiran mereka terhadap kondisinya. Setelah kejadian tersebut, wanita mengungkapkan bahwa dia menerima diagnosis kecemasan. Terima kasih telah menonton!